Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa Fonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap berada Richard Eliezer membuat kecewa Tante Brigadir Joshua Rohani Simon Juntak. Demikian Pemirsa Headline News untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa calon presiden 2024 dari Partenas Dem, Anies Baswedan menyambut 100 anak muda yang terpilih dari 34 provinsi untuk bergabung dalam platform BawaIDEMU. Platform ini digagas oleh Anies Baswedan untuk menghimpun aspirasi dan gagasan anak muda di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN, Diandra Mukni, langsung dari lemak bulus Jakarta Selatan. Selamat malam, demikian Pemirsa Headline News untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, Top News akan segera hadir untuk Anda. Inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa Polres TAPE, Surabaya mengakui perbuatan puluhan anggota Prima Polda Jawa Timur yang meriakkan yel-yel di depan ruang cakra pengadaan negeri Surabaya saat jeda sedang terakhir di kancuruhan selasa kemarin. 109,9 kg narkoba jenis sabu disita petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian Pemirsa Headline News untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, program Metro Malam akan hadir bersama Yohana Margareta. Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa aksi perapokan terhadap nasabah yang baru mengambil uang dari bank, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Jajaran Satuan Narkoba Pores Garut amankan 167 pohon ganja yang ditanam di kawasan wisata di Garut. Demikian Pemirsa Headline News untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.